Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya Untuk rekan-rekan semuanya Salam sejahtera selalu tentunya buat kita Semoga untuk kesempatan sore ini ya Kita dan juga tenaga-tenaga kita Terantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran Untuk sore hari ini Nanti kita akan coba menjawab Beberapa pertanyaan ya Dari rekan-rekan semua Yang terkait dengan masalah rang sumpakan Nah kebetulan untuk sore hari ini Yang akan kita bahas ya Dan yang akan kita ulas Masalah takaran pakan ideal Untuk ternak endok pemipitan Nah nanti akan kita jawab ya Rekan-rekan semuanya Sesuai dengan apa yang kami lakukan Dan apa yang kami berikan Terhadap ternak-tenak kita ini Untuk masalah takaran pakan ini ya Rekan-rekan semuanya Memang sangat penting sekali Bagi kita selaku peternak Karena yang jelas ini nantinya Akan berkaitan dengan masalah jumlah biaya Yang akan kita keluarkan dalam hal Untuk membeli pakan Jangan sampai ya Untuk kita ini Mengalami kerugian Manakala untuk jumlah biaya pakan Yang kita keluarkan ini Melebihi dari jumlah penghasilan Yang kita terima Makanya untuk masalah takaran pakan ini Menurut saya Sangat-sangat penting sekali Di dalam kita menekuni Usaha beternak endok Kita tahu juga ya Rekan-rekan semuanya Untuk endok ini Untuk masalah makannya Itu memang condong boros Dibanding dengan unggas-unggas yang lain Untuk kami ya Rekan-rekan semuanya Memberikan pakan ini Cukup 1 on Per ekor Per hari Yang mana Untuk masalah takaran pakan ini ya Sudah sering Saya sampaikan Di video-video kami yang lain Manakala Kita membakas Tentang masalah Rangsung pakan Dan untuk Masalah rangsung pakannya ya Kita senantiasa memberikan Untuk katul halus Jagung giling Ditambah dengan Sentrat petelur Dan untuk Masalah pakan tambahannya ya Selantiasa kita memberikan Untuk masalah Ijuan Nah Ijuan ini Rekan-rekan Saran saya Jangan kita hitung Kedalam Kedalam Takaran pakan pokok Karena apa Karena Ijuan ini Menurut saya Bersifat sebagai Pakan tambahan Manakala Untuk Ijuan ini ya Kita berikan Untuk jumlah yang besar Atau banyak Menurut saya juga Tidak menjadi masalah Yang perlu diingat ya Untuk kalian Semuanya Bahwasannya Untuk jumlah Satu on ini Adalah Versi dari saya Yang ada Di kandang tower Ini Berkaitan Dengan masalah Jumlah takaran ya Yang kita Jadikan Sebagai acuan Manakala Kita memberikan Pakan Terhadap Tenak-tenak kita Dan hal ini Kedepannya Akan kita Kaitkan Dengan jumlah Biaya pengeluaran Yang kita Berikan Atau yang Kita keluarkan ya Untuk Memberi pakan Pada Semua Terhadap Kita ini Silahkan Mungkin Untuk rekan-rekan Semua ya Mempunyai Acuan Takaran pakan Yang lain Itu Dipersilahkan Tapi Kalau saran saya Yang terpenting Untuk rekan-rekan Semuanya ini Mempunyai Acuan Takaran pakan Karena Yang jelas Untuk Masalah Takaran pakan Ini ya Sangat-sangat Berkaitan Dengan jumlah Biaya Yang akan Kita keluarkan Saran saya ya Untuk Kerekan-rekan Semuanya Silahkan Untuk Kerekan-rekan Semua Mempunyai Untuk Masalah Acuan Takaran pakan Ini ya Agar Dapat Mengalkulasi Untuk Jumlah Biaya pakan Yang kita Berikan Kepada Ternak-ternak Ternak-ternak Kita ini Jangan Sampai ya Untuk kita Bertenak ini Pada Akhirnya Mengalami Kerugian Dan pada Akhirnya Pula Kita berhenti Dan jenuh Untuk melakukan Usaha Ternak Untuk Usaha Ini Pasti Akan Menghasilkan Saran Saya ya Untuk Kerekan-rekan Semuanya Setelah Kita Mempunyai Acuan Takaran Pakan Ini Silahkan Untuk Kerekan-rekan Semua Menyingkronkan Dengan Kondisi Ternak-ternak Apabila Dengan Takaran Pakan Yang sudah Kita Tentukan Tadi ya Untuk Ternak Kita ini Mengalami Imbas Yang Negatif Silahkan Kita Berinovasi Lagi Untuk Bisa Menambah Atau Mengurangi Untuk Takaran Pakan Ini Biasanya Untuk Imbasnya Yang dapat Kita Lihat Itu Terlihat Dari Masalah Berat Badan Dan Juga Untuk Ternak Pemibitan Itu Akan Berimbas Terhadap Jumlah Telur Yang Dihasilkan Oleh Indukan Indukan Kita Tapi Sepengalaman Saya Ya Rekan Rekan Semua Bahwasannya Dengan Takaran Yang Satu Kound Per ekor Per hari Ini Sudah Cukup Untuk Ternak Kita Ya Manakala Kita Bertenak Dengan Sistem Pemibitan Karena Pada Prinsipnya Menurut Saya Juga Ini Untuk Ternak Indok Sistem Pemibitan Ini Untuk Berat Badannya Tidak Harus Jondong Gemuk Karena Dikawatirkan Apabila Untuk Tera-tera Kita Ini Kegemukan Justru Akan Berimbas Dengan Masalah Produksi Telur Yang Dihasilkan Persen Saya Juga Untuk Semuanya Saja Apabila Menggunakan Data Pangan Ini Yang Satu On Per ekor Per hari Usahakan Untuk Masalah Kartul Cari Untuk Kartul Yang Betul Murni Silahkan Untuk Dekat Semua Mencari Dilangsung Pengiringan Padi Agar Untuk Masalah Kemurnian Itu Betul Betul Bisa Terjaga Karena Menurut Saya Untuk Kartul Ini Sangat Berperan Sekali Terhadap Masalah Energi Maupun Karbohidrat Yang Dibutuhkan Oleh Endok Kita Di video Kami Yang Lalu Untuk Rekan Semuanya Sudah Pernah Kita Share Bagaimana Cara Kita Untuk Membedakan Masalah Kartul Yang Murni Dan Juga Dengan Kartul Yang Kasar Atau Dalam Bahasa Awam Bahasa Umum Biasanya Itu Disebut Dedak Padahal Sebenarnya Antara Kartul Dan Dedak Itu Sangat Sangat Berbeda Jauh Sekali Dan Ini Sekali Yang Saya Jawab Pertanyaan Dari Salah Satu Rekan Kita Yang Kemarin Menanyakan Apakah Untuk Ijuan Diberikan Terlalu Banyak Akan Berpengaruh Negatif Terhadap Hendok Hendok Kita Kalau Menurut Saya Rekan Semua Ini Tidak Menjadi Masalah Apabila Kita Memberikan Untuk Ijuan Ini Dengan Jumlah Yang Banyak Tidak Harus Kita Campur Dengan Makanan Bisa Kita Jadikan Sebagai Cemilan Dikala Di Siang Hari Untuk Tidak Ada Aktivitas Makan Itu Bisa Kita Kasih Untuk Ijuan Ini Sebagai Cemilan Mereka Nah Itu Tadi Untuk Kerekan Semuanya Mengenai Masalah Kakalan Pakan Yang Kita Berikan Untuk Tenak Kita Semoga Ada Manfaatnya Buat Kita Semuanya Dan Yang Perlu Dicatat Itu Tadi Adalah Merupakan Kakalan Pakan Versi Dari Kami Yang Ada Di Kandang Tower Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Tetap Semangat Untuk Semuanya Ayo Terakhir Kepenak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepenak Kepenak